Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Salsa Norma Yunita Saya sekolah di SMK Indonesia Raya Bandung Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebiaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Tumpah Pemuda Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia Trisakti Bung Karno Indonesia berdaulat dalam politik berdikari di bidang ekonomi berkepribadian dalam kebudayaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmud atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencekdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebiaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pemberdaya Saya Fajar Budi Wibowo Koordinator Umum Koordinat Nasional LSM Kompas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh elemen masyarakat Jajaran Pemerintahan, TNI, Polri, dan tak lupa kepada mitra strategis kami yaitu badan-badan usaha yang sudah turut mendukung segala pergerakan dan perjuangan LSM Kompas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Keberadaan LSM Kompas di tengah-tengah masyarakat tidak terasa Di tahun 2021 ini kami genap 10 tahun 10 tahun ini sudah kami isi dengan berbagai kegiatan yang memang sudah membuahkan beberapa hasil yang terlihat jelas bermanfaat untuk masyarakat Dalam kesempatan ini di tahun ke-10 keberadaan LSM Kompas kami menginginkan ada peningkatan dan peningkatan kemanfaatan dari keberadaan kami Untuk itu kami melakukan berbagai upaya termasuk konsep-konsep pentahelik yang dilakukan oleh organisasi Kami bermitra dengan para akademisi atau kalangan-kalangan akademisi Kami juga bermitra dengan kalangan-kalangan pemerintahan Kami bermitra dengan kalangan-kalangan dunia usaha Kami bermitra dengan kalangan komunitas-komunitas yang ada di tengah-tengah masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan lainnya Dan tak lupa kami pun sangat erat bermitra dengan insan-insan media Tanpa keberadaan mereka Tanpa keberadaan kemitraan yang solid LSM Kompas tidak mungkin dapat berkiprah sejauh ini Saat ini kami memiliki 6 program pokok yang terus kami gulirkan setiap tahunnya Di antaranya adalah yang pertama PKSDM Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Program ini kami ciptakan untuk memberikan pemahaman atau meningkatkan pendidikan dan pelatihan atau meningkatkan ilmu pengetahuan tentang berbagai aspek agar masyarakat lebih tercerdaskan dengan keberadaan kami Hal yang paling sangat kami banggakan adalah kami dapat memberikan beasiswa kepada masyarakat yang memiliki potensi untuk maju Beasiswa itu tidak hanya untuk tingkat SD SMP SMA bahkan kami pun bisa memberikan kuliah gratis kepada masyarakat yang betul-betul memiliki semangat belajar yang tinggi Selain itu kita memiliki program sakral yaitu CRNKRI dan Deradikalisasi ini difungsikan untuk menumbuh kembangkan sikap nasionalisme dan patriotisme masyarakat agar benar-benar memiliki rasa kecintaan kepada tanah air yang betul-betul terimplementasikan di kehidupan sehari-hari kami pun memiliki program SIKAPI yaitu Analisis Kebijakan Publik disini kami sebagai mitra terdekat dengan pemerintah mencoba untuk menjadi sosial kontrol agar apa yang dilakukan oleh pemerintah termasuk kebijakan-kebijakannya bisa benar-benar pro-rakyat dan bermanfaat untuk kemajuan masyarakat Selain itu kita memiliki program PKA Penguatan Ekonomi Kerakyatan itu diperuntukkan untuk melakukan pendampingan dan pembinaan kepada kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah yang ada di tengah-tengah masyarakat yang menjadi binaan LSM Kompas untuk di bidang sosial kami memiliki program CSR yang mana program ini sentuhannya adalah terhadap korban bencana kemanusiaan yang memang betul-betul harus kita perhatikan untuk di bidang lingkungan kami memiliki program yang diberi nama Swiping Swadaya Edukasi Aksi Peduli Lingkungan Jelas dengan namanya kami pun tidak abai terhadap keberlangsungan lingkungan keberlangsungan alam yang memang tempat tinggal kita yang harus terus kita jaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita tidak lepas dari tuntutan untuk meningkatkan atau menggelorakan semangat empat konsensus nasional diantaranya adalah Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 NKRI dan Bineka Tunggal Ika empat konsensus nasional ini harus teraplikasikan kita berupaya untuk mengaplikasikan mengimplementasikan di tengah-tengah masyarakat kami berupaya untuk membangkitkan jiwa nasionalisme di kalangan generasi muda karena jiwa nasionalisme itu harus ditanamkan sejak dini empat konsensus nasional harus benar-benar dipahami sejak dini oleh masyarakat agar persatuan dan kesatuan serta keutuhan bangsa ini tetap terjaga Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 NKRI dan Bineka Tunggal Ika harus benar-benar tertanam pada diri kita selaku bangsa Indonesia Terakhir kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila perjuangan kami pergerakan kami masih dirasa belum maksimal dan belum optimal Akhirul kalam Bilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pemberdaya LSM Kompas bisa